Hidupku, bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku Yesus, inside me! Roma 6 ayat 12 Sebab itu hendaklah dosa, jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panah Supaya kamu jangan lagi menurutnya dari mana Roma 6 ayat 12 Hendaklah dosa, jangan berkuasa di tubuhmu yang panah Supaya kamu tidak lagi menuruti keinginan-Nya, amin Amin God bless you, dear Roma 6 ayat 12 Sebab itu hendaklah dosa, jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panah Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan-Nya Say no to sin Katakan tidak terhadap dosa Katakan tidak terhadap dosa Say no to sin Say no to sin Katakan tidak terhadap dosa Katakan tidak untuk dosa Say no to sin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Apa kalian sehat? Kakak berdoa kalian tetap sehat dalam hendungan Tuhan Amin Oh iya kak Sekarang kan hari Minggu Oh iya Hari ini kan kita ibadah online ya Kakak tau caranya gak? Pak? Mungkin Dego sama Selika tau tuh caranya Oh iya? Lagi kita tanya mereka saja Yuk Shalom teman-teman Yang pertama duduk yang rapi dan berpakaian yang sopan Yang kedua taruh mainan dulu ya Yang ketiga tidak boleh beribadah sambil makan ya Yang keempat kalian sungguh-sungguh menunggi Tuhan ya Yang kelima fokus menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan Selamat beribadah Oh jadi begitu caranya Iya kira-kira begitu Buat adik-adik di rumah Mari kita siap-siap untuk beribadah hari Minggu ini Selamat beribadah Selamat beribadah Kadang-kadang Halo 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 Shalom adik-adik Gimana nih kabar kalian hari ini? Pasti semuanya sehat-sehat dong Yuk semuanya begini berdiri Kita mau siap-siap untuk memuji nama Tuhan Iya kak Tapi sebelum memuji nama Tuhan Kita tepuk semangat dulu ya adik-adik ya Ayo 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 Tepuk semangat 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 Musik Halo 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 hola hola Apa kabarmu Halo 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 hola hola Apa kabarmu Apa kabarmu Apa kabarmu Semuanya senang Semua bersertamu Sebab selalu ada Yesus Jangan kamu sedih Jangan kamu susah Sebab Yesus bersertamu Halo 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 hola hola Apa kabarmu Cu 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 Halo 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 hola hola Apa kabarmu Semuanya senang Semua bersuka Sebab selalu ada Yesus Jangan kamu sedih Jangan kamu susah Sebab Yesus Besertamu Sebab Yesus Besertamu Sebab Yesus Besertamu Yee Luar biasa ya Wow Tuhan Yesus hebat ya Hebat ya kakak kakak ya Bener loh adik adik Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan Tuhan Yesus juga bisa Memberitakan orang Pokoknya Tuhan Yesus hebat Ya adik adik ya Jadi Tuhan Yesus jadi idolaku Idola kakak kakak juga ya Adik adik juga ya Tuhan Yesus jadi idolanya ya Ayo kita akan memuji Tuhan Yesus idolaku Oh 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 Yesus idolaku Yesus idolaku Yesus idolaku selamanya Yesus idolaku Yesus idolaku Yesus idolaku selamanya Orangku tak dapat melihat Yang mumpuk berjalan Yesus berkuasa Iblis dikalahkan Oh 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 oh.... Ya 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 ya..... Ya 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 ya.... Yesus, Idola Ku Yesus, Idola Ku Yesus, Idola Ku selamanya Yesus idolaku Yesus idolaku Yesus idolaku selamanya orangku tak dapat melihat yang nunggu berjalan Yesus berkuasa Iblis dikalahkan adik-adik sebelum kita berdoa buat firman Tuhan kita tepuk Tuhan Yesus dulu ya siap ya adik-adik ya tepuk Yesus 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 luar biasa yuk kita lipat tangan kita mau berdoa buat firman Tuhan terima kasih Tuhan Yesus engkau sungguh baik engkau sangat baik dalam kehidupan kami hari ini kami merasa suka cita karena Tuhan Yesus disenangkan lewat pujian kami Tuhan Yesus kami mau menikmati firman mu pada hari ini biarlah engkau berbicara kepada kami roh kudus menerangkan apa yang akan disampaikan untuk kami mengerti kehendak Tuhan terima kasih ya Tuhan Yesus kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus haleluya amin wah seru ya tadi sekolah minggunya iya seru ya aku seneng banget bisa memuji dan menyembah Tuhan di reja iya aku juga oh iya kita jangan lupa menolong seperti Tuhan Yesus iya dong aku mau seperti Tuhan Yesus yang baik hatinya yes aku juga sip semua aku udah sampai rumah nih iya saya Lika iya saya Lika iya saya Lika bye Sena Heidi ma pah aku pulang loh anak-anak mama sudah pada pulang dari sekolah minggu ya Sene tadi diajarin apa sama kakak setelah minggu masih inget gak halo Heidi tadi dengerin kerman Tuhan atau main dengerin dong pak ya masih inget lama aku diceritain tentang Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu baik lho ma dia menolong orang sakit kusta oh iya wah menarik kelihatannya gimana kalo diceritain ceritaku papa mau dong dengerin cerita dari Cici Sena tapi sambil dibijitin Heidi mau dong di dibijitin minggitin papa mau dong pak tapi nanti beliin es krim di Indomaret ya lho mau minggitin kau minta upah kan mau seperti Tuhan Yesus yang baik hati iya pak ma 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 duduk sini dengerin ceritanya oh iya pada zaman dahulu Yesus pergi ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil kepada semua orang Yesus dan murid-muridnya berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain suatu hari ada orang sakit kusta yang berjalan dekat Yesus ih orang ini sangat bau dan dijauhi banyak orang karena sakit kusta dianggap kutukan dari Allah dulu guru guru lo gimana kalo kita istirahat disini dulu Kita kan sudah berjalan seharian nih, capek nih guru. Ya nih, udah pekel-pekel ya kan? Aduh, linul semuanya. Baiklah murid-muridku, kita istirahat di sini. Baik guru. Asik, akhirnya kita istirahat. Yuk, kita duduk-duduk yuk. Puan. Langsung bukan saya, Tuan. Bersusus, kenapa sih orang kusta ini bisa sampai di sini? Guru lagi istirahat. Dia tidak terima pasien. Jangan juga tegap. Nanti kamu bisa tertular. Itu kan penyakit. Tular. Dia punya penyakit kusta. Iya, itu kan penyakit asli. Tular dan berbayar. Ada apa murid-muridku? Kenapa kalian mengusir dia? Ini? Dia kan banyak penyakit. Kalau kita tegak-tegak nanti, kita bisa juga anak itu. Tuan. Tangan sembuhkan aku, Tuan. Aku mau. Jadilah kau tahir. Iya, aku sembuh. Terima kasih, Tuan. Ternyata kabur tentang kamu ternyata benar. Kau memang sungguh baik. Nah, gitu ceritanya, Ma. Pak, Tuhan Yesus baik, ya. Iya, keren banget, ya. Nah, kalian harus bisa seperti Tuhan Yesus. Yang menolong banyak orang. Tuhan Yesus memang baik. Iya, Ma. Iya, Pak. Iya, Pak. Aku juga mau seperti Tuhan Yesus. Nah, sekarang saatnya kita praktek. Ambil sapu, kita bersih-bersih rumah. Biar bersih. Nah, anak-anak yang baik. Ayo kita ambil sapu. Ayo, Pak. Siap, Pak. Pak. Jalung semuanya. Wow, Tuhan Yesus itu baik banget. Tuhan suka menolong semua orang. Kak Eng mau ajak kalian tepuk Yesus. Nanti pada hitungan yang ketiga, kita sama-sama tepuk Yesus ya. Semangat, semangat, semangat. Satu, dua, tiga. Tepuk Yesus. 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 Yes. Kita mau tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang hebat. Mau enggak ya? Kalian mencontoh apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Kalau kita lihat orang yang membutuhkan pertolongan, apakah kita punya hati yang belas kasihan? Belas kasihan itu tidak cuma diomongin, tapi harus dilakukan. Misalnya, kita melihat ada orang yang kelaparan, dia enggak bisa makan. Kita enggak cuma bilang gini, aduh, kasihan banget dia enggak bisa makan. Tapi kita enggak melakukan apa-apa. Itu bukan belas kasihan. Kalau belas kasihan, waktu kita melihat orang yang kelaparan enggak bisa makan, kita kasih mereka makan. Kalau kita suka menolong orang, berarti kita seperti siapa? Tuhan. Tuhan Yesus. Apakah kita bisa seperti Tuhan Yesus? Jawabannya, pasti bisa. Karena ada roh kudus tinggal di dalam hatimu. Roh kudus itu adalah roh Tuhan sendiri yang bisa menolong kalian. Ayo kita mau buka sama-sama ayat dafalan kita. Kita mau baca firman Tuhan. Satu ayat saja ya. Di dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 21B. Kak Imo bacain ya. Amsal pasal 14 ayat 21B. Berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Sekarang sama-sama kita mau berdoa ya. Semua angkat tangannya kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firmanmu siang hari ini. Tuhan ada roh kudus tinggal di dalam hidup anak-anak yang bisa membantu anak-anak untuk mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka memiliki hati yang penuh belas kasihan saat mereka melihat orang-orang di sekitar mereka yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan Amin. Ingat ya adik-adik bermat Tuhan hari ini. Ayo sama-sama kita mau katakan sama-sama Kak Eng ya kita mau katakan Aku peduli Aku menolong Sekali lagi ya Aku peduli Aku menolong Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Tetap setia Sampai ketemu minggu depan God bless you Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati 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 Tuhan Yesus selamat menikmati 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 selamat menikmati